300 lebih peserta seleksi calon anggota badan pengawas memilu bawah seluka bupaten kota Sekalimantan Selatan. Ikuti tes selanjutnya yaitu tes psikotest setelah melaksanakan computer assisted test CEP di Universitas Lambung Bangkurat, ULM Banjarmasin. Pada tahapan seleksi tes psikotest ini sendiri, tim seleksi bekerjasama dengan Polda Kalimantan Selatan. Para pesertai sebelumnya mengikuti serangkaian tes, selain gugur dalam tahapan seleksi beberapa juga tidak melanjutkan mengikuti tahapan seleksi karena sudah dinyatakan lolos sebagai komisioner KPU di kabupaten kota masing-masing. Sehingga kan kemarin itu sudah ada beberapa karena lulus di KPU kabupaten kota sehingga ketika tes CAT kemarin juga sudah tidak hadir, otomatis hari ini kan juga mereka tidak hadir. Karena sudah dinyatakan lolos sebagai komisioner KPU kabupaten kota kemarin. Nanti kalau di jadwal kita itu tanggal 10 Juli akan diumumkan tes tertulis dan psikotest psikologi. Untuk nanti gabungan antara tes CAT tertulis akademik dan tes psikologi ini nanti akan memunculkan masing-masing untuk kami ya wilayah kami itu 12 orang. Sementara salah satu peserta seleksi calon bawah selu asal kota Banjarbaro Muhammad Hamidi mengaku, serangkaian tes yang dijalaninya lumayan mudah karena panitia cukup jelas memberikan arahan. Bagi yang lolos ke tahap selanjutnya setelah mengikuti psikotest, para peserta seleksi akan kembali mengikuti dua tahapan tes, yakni tes wawancara dan tes kesehatan. Banwa TV Kota Banjarmasin melaporkan.